Gigi bungsu bikin sakit sebaiknya diangkat atau dibiarkan ya Gigi bungsu itu adalah gigi terakhir, gigi geram terakhir yang tumbuh pada rahang, bagian atas maupun bagian bawah Gigi ini biasanya mulai tumbuh pada usia 18 hingga 30 tahun Dimana pertumbuhan gigi bungsu ini terkadang mempunyai masalah yang disebabkan oleh kurangnya ruang di bagian gusi belakang Atau yang bisa kita sebut sebagai infaksi gigi Infaksi gigi bungsu memiliki beberapa jenis Yang pertama adanya infaksi mesyonglar Dimana posisi gigi miring ke arah depan mulut dan biasanya menabrak ke depannya Jadi bisa merasakan sakit Atau infaksi vertikal, gigi tumbuhnya lurus tetapi tidak menembus gerakusi tetapi bisa menyebabkan sakit juga Ataupun infaksi distoanglar dimana gigi itu miring ke arah belakang mulut sehingga ke arah rahang dan itu bisa menyebabkan sakit juga Atau yang paling sering terjadi nih, infaksi horizontal dimana gigi miring 90 derajat penuh dan mengganggu gigi sebelahnya karena gigi ini gak bisa tumbuh Nah kapan gigi bungsu itu harus dicabut? Gigi bungsu harus segera dicabut apabila terjadi infeksi, memicu rasa sakit, adanya nyeri gusi, dan bila gigi bungsu merusak gusi gigi ataupun tulang di sekitarnya Namun jika pertumbuhan gigi bungsu normal dan tidak menemukan masalah, maka tidak memerlukan tindakan pencabutan gigi ya Terima kasih telah menonton!